Ini adalah gerakan terakhir dari sembilan pedang penguburan surga. Itu juga merupakan jurus pedang yang paling tak terduga dan kuat. Saat cahaya pedang turun dari langit, langit malam runtuh dan ki spiritual di area tersebut menguap. Segala sesuatu dalam radius seribu mil hancur. Tidak peduli seberapa kuatnya Dewa Bella diri Tianjue, ketika dia melihat pedang hitam besar itu menebas dan merasakan aura nirvana yang menakutkan, dia terkejut. Dia tidak percaya bahwa Jitian Singh, yang hanya seorang petapa Bella diri, dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Kenshin. Pada saat itu, hanya inilah satu-satunya pemikiran yang ada di benaknya. Tanpa ragu, dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan sinar emas dan perak yang membentuk pusaran besar. Rupanya, dia ingin menggunakan keterampilan teleportasi stelar untuk menetralisir kartu tram milik Jitian Singh. Namun, hasilnya di luar dugaannya. Retakan. Saat pusaran emas dan perak terbentuk, pusaran itu runtuh. Bagaimanapun, segala sesuatu dalam radius seribu mil hancur. Daerah itu berubah menjadi kekosongan yang dingin dan badai angin kekosongan yang mengamuk segera melanda Dewa Bella diri Tianjue. Ekspresinya segera berubah, dan dia buru-buru mengaktifkan kekuatan suci pelindungnya untuk menahan serangan angin topan. Di saat yang sama, pedang hitam besar itu menebas dan mengenai dia. Kabum! Dalam ledakan yang memekakkan telinga, Dewa Bella diri Tianjue diliputi oleh cahaya pedang hitam. Perisai cahaya pelindung emas hancur berkeping-keping di tempat. Tubuh dewanya yang kokoh juga dipenuhi retakan, dan darah dewa emas muncrat dari tubuhnya. Bahu kirinya terpotong oleh pedang besar dan seluruh lengan kirinya terbang keluar dan meledak menjadi bubuk emas di void. Luka di bahunya meluas hingga ke dada dan perutnya. Dia seperti mangkuk porselen pecah yang akan pecah jika disentuh sedikitpun. Dewa Bella diri Tianjue melayang di kehampaan dan tubuhnya bergetar hebat. Dia sangat marah dan ketakutan. Dia menatap Jitiansing dengan mata merah dan meraum dengan suara serak, bagaimana ini mungkin? Tidak peduli apapun, dia tidak bisa menerima hasil ini. Dia adalah Dewa Bella diri peringkat 6 dan dia terluka para oleh sage Bella diri dan kehilangan lengannya. Tidak ada yang lebih konyol dari ini di dunia ini. Hanya artefak ilahi yang bisa menyakitiku. Dewa Bella diri Tianjue melepaskan diri dari badai spasial dan melangkah keluar dari kehampaan yang gelap, kembali ke langit dan bumi. Dia menatap pedang penguburan surga tanpa berkedip dan mengeram dengan wajah bengkok, pedangmu. Pedang penguburan surga telah kembali menjadi artefak ilahi. Inilah satu-satunya jawaban yang bisa menjelaskan mengapa dia terluka. Jitiansing berdiri di langit malam 100 mil jauhnya dan menatapnya dengan dingin. Dia menganggup dan berkata, itu benar. Jadi, kamu akan segera mati. Dalam mimpimu, Dewa Bella diri Tianjue meraum dengan marah, saya abadi. Segera setelah dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya terbakar dengan api emas yang membumbung ke langit saat dia menyerang ke arah Jitiansing. Jitiansing, kau lah yang harus mati. Api ilahi emas merobek langit seperti meteor, dan meledak dengan keras ke arah Jitiansing. Jitiansing, sebaliknya, tidak takut. Tangannya membentuk mantra yang dalam dan dia mengeluarkan belati terbang pembunuh Dewa. Astaga! Di bawah kendalinya, belati terbang pembunuh Dewa sepanjang tiga inci melebar hingga seribu kaki panjangnya. Seperti pedang raksasa yang bisa membelah langit dan bumi, pedang itu menebas ke arah api ilahi emas dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya. Jitiansing tahu betul bahwa Dewa Bela diri Tianjue sangat marah hingga dia berada di ambang kegilaan. Dia tidak bisa menahan serangan sekuat itu sama sekali, bahkan jika dia menggunakan pedang pengubur surga. Hanya belati terbang pembunuh Dewa, artefak Dewa biasa-biasa saja, yang memenuhi syarat untuk melawannya. Kabum! Dalam ledakan yang menghancurkan bumi, belati terbang pembunuh Dewa dan api ilahi emas bertabrakan, menyebabkan cahaya kemasan dan percikan api menutupi langit. Pada saat itu, seolah-olah matahari kemasan sedang menggantung tinggi di langit, menyinari ribuan mil. Seluruh area ditutupi oleh cahaya kemasan. Itu sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Gelombang kejut yang merusak menyebar ke segala arah, mencakup radius 3000 mil. Semua gunung, hutan, dan padang rumput di daerah tersebut hancur menjadi reruntuhan. Bumi bergetar tanpa henti, dan langit tertutup asap dan debu yang tak ada habisnya. Tentu saja, hasil pertarungan antara Ji Tian Xing dan Dewa Bela Diri Tianjue telah diputuskan. Dewa Bela Diri Tianjue, yang sudah terluka parah, hampir terbelah dua oleh belati terbang pembunuh Dewa. Separuh dari wajahnya telah hilang, dan tubuhnya dipenuhi luka yang terus-menerus mengeluarkan darah Dewa Mas. Semua organ dalamnya pecah, dan darah terus mengalir dari mulut dan hidungnya. Tubuh Dewa Bela Diri Tianjue bungkuk, dan dia terengah-engah kesakitan. Kekuatan sucinya juga melemah dengan cepat. Dia akhirnya tenang dan menekan amarah di hatinya. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui sebuah fakta. Lukanya terlalu parah. Jika dia terus bertarung, dia akan dibunuh oleh Ji Tian Xing sebelum dia bisa membunuh Ji Tian Xing. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup, tubuh Dewanya akan hancur. Jika tubuh Dewanya dihancurkan, kekuatannya pasti akan menurun, dan dia perlu istirahat setidaknya seribu tahun untuk pulih. Dia tidak mampu membayar harga yang mahal. Oleh karena itu, Dewa Bela Diri Tianjue menanggung penghinaan dan dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Suara mendesing. Dia menggunakan teknik rahasia spasial dan merobek langit emas. Dia melarikan diri ke ruang alternatif dan berteleportasi. Apalagi hasil ini terlalu memalukan. Dia bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan beberapa kata kasar. Dalam sekejap mata, Dewa Bela Diri Tianjue menghilang dari dunia ini. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing menyingkirkan belati terbang pembunuh Dewa, menutupi dadanya dengan tangannya, membungkuk dan terbatuk-batuk dengan keras. Uhuk-uhuk. Saat dia terengah-engah dan terbatuk-batuk, darah Dewa emas mengalir dari sudut mulutnya dan memercik ke jubah putihnya. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran debu dan darah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Kekuatannya juga melemah, dan kekuatan sihirnya kosong. Meskipun dia melihat Dewa Bela Diri Tianjue melarikan diri dengan matanya sendiri, dia tidak bisa berhenti atau mengejarnya. Apalagi dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia dengan cepat berbalik dan terbang ke kejauhan. Gelombang kejut yang merusak tadi membuat Jike dan Yun Yao terbang. Jike berada 100 mil ke selatan, terbaring di lubang dalam yang berlumuran darah. Separuh tubuhnya tertutup lumpur. Jika bukan karena perlindungan rantai bintang surgawi, tubuhnya akan hancur. Jitiansing menyelamatkannya dari jurang yang dalam. Setelah memastikan bahwa nyawanya tidak dalam bahaya, dia memberinya dua pil penyembuh dan terbang menuju Yun Yao. Yun Yao berada 100 mil ke barat. Dia merangkak keluar dari selokan. Meski rambutnya acak-acakan, wajahnya berlumuran darah, dan tubuhnya berlumuran lumpur, dia terlihat sangat menderita. Namun, dia memiliki perlindungan dari armor ilahi. Lukanya tidak terlalu serius, dan dia masih bisa melawan. Jitiansing terbang ke sisinya dan memandangnya dengan prihatin. Dia bertanya tentang luka-lukanya. Yao Yao, apa kabarmu? Masih bisakah kamu bertahan? Anda tidak menyakiti anak-anak? Bukan. Yun Yao dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menghiburnya. Jangan khawatir, aku dan anak-anak baik-baik saja. Namun, cedera Anda adalah yang paling serius. Jangan buang waktu. Cepat dan sembuhkan. Jitiansing menghela nafas lega dan mengangguk. Oke, ayo tinggalkan tempat ini secepatnya dan cari tempat untuk sembuh. Begitu suaranya turun, cahaya merah darah yang mengejutkan tiba-tiba menyala di langit malam yang jaraknya 100 mil. Terdengar tawa yang menyeramkan dan dingin. 2412. Jitiansing, Yun Yao, dan Ji Kebaru saja berkumpul dan hendak pergi. Ketika mereka tiba-tiba mendengar cibiran sinis ini, mereka bertiga gemetar saat mereka mengungkapkan ekspresi waspada. Mereka bertiga memegang pedang mereka erat-erat dan menoleh untuk melihat langit malam yang jaraknya 100 mil. Mereka melihat sosok sebesar gunung keluar dari cahaya merah tua yang menyelaukan. Itu adalah binatang raksasa yang tampak seperti setan banteng. Tingginya 3.000 kaki dan berdiri tegak. Ia memiliki tiga kepala besar, empat lengan tebal, dan enam pasang sayap hitam seperti pisau di punggungnya. Itu dikelilingi oleh aura hitam mengerikan dengan aura kematian yang menusup tulang. Saat itu muncul, semua cahaya dalam radius 10.000 mil ditelan dan seluruh area tertutup es. Mata Jitiansing menyipit saat melihat sosok iblis raksasa itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah leluhur finselestial, itu, sudah pulih ke alam ketuhanan. Yun Yao dan Ji Ke membeku. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Mereka tidak menyangka leluhur finselestial muncul tepat setelah dewa bela diri Tianjue melarikan diri. Terlebih lagi, leluhur finselestial telah benar-benar pulih ke alam dewa bela diri. Brengsek, ini adalah perayaan finselestial dari zaman kuno. Itu adalah malaikat maut yang telah membunuh roh suci yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ia baru saja pulih ke alam dewa, kekuatan dan tekniknya bahkan lebih mengerikan daripada milik dewa bela diri Tianjue. Yun Yao dan Ji kesaling memandang dan berkomunikasi melalui transmisi suara. Mereka berdua punya niat untuk mundur. Mereka berdua memandang Ji Tianjing dan menasihatinya melalui transmisi suara. Tianjing, leluhur finselestial jelas sudah siap. Kami sudah terluka parah, tidak baik melawannya. Saudara Tianjing, saya tahu Anda harus membunuh leluhur finselestial. Tapi Anda sudah terluka parah. Ayo hindari dan kabur dari tempat ini dulu. Ji Tianjing menatap dingin ke arah leluhur finselestial. Dia bergumam dengan suara rendah, tentu saja aku tahu itu. Tapi, bisakah kita melarikan diri? Yun Yao dan Ji kemengerutkan kening, dan hati mereka tenggelam. Pada saat ini, dewa iblis leluhur melangkah di udara, membawa gas hitam dan api iblis yang menutupi langit saat dia tertawa keras. Ji Tianjing, saya tidak menyangka Anda telah mencapai alam ilahi setengah langkah. Kecepatan Anda memulihkan kekuatan sungguh tak terbayangkan. Namun, dewa ini masih selangkah lebih maju dari Anda dan pulih ke alam dewa sebelum Anda. Oleh karena itu, Anda ditakdirkan untuk mati dengan kebencian dan menjadi batu loncatan bagi Tuhan ini untuk kembali ke puncak. Ji Tianjing tidak menjawabnya. Ia bertanya dengan nada dingin, dewa bela diri Tianjue baru saja pergi dan kau muncul tepat setelahnya. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Kalau tidak salah, kalian berdua sudah lama berkolusikan. Dewa iblis leluhur tertegun sejenak sebelum dia menyeringai, Ji Tianjing, kamu sudah mati, jadi mengapa kamu masih bertanya? Dewa ini adalah nenek moyang ras iblis dan dewa bela diri Tianjue adalah dewa ras manusia. Bagaimana kita bisa berhubungan? Terlebih lagi, dewa ini tidak sabar untuk membunuhnya, jadi bagaimana kita bisa berkolusi? Ji Tianjing memperlihatkan senyuman mengejek dan berkata dengan nada menghina, jangan menyangkalnya. Kembali ke benua Tianjuan, kaisar iblis menggunakan penguasa pemutusan Jiwa Taiyin untuk bertarung denganku. Setelah aku membunuhnya, penguasa pemutusan Jiwa Taiyin terbang menjauh. Dua tahun lalu, bawahan dewa bela diri Tianjue, Yelius Hui, menggunakan penguasa pemutusan Jiwa Taiyin untuk membunuhku. Ini adalah bukti kolusi Anda. Dewa iblis leluhur segera mengerutkan kening, dan api merah di matanya berkedip-kedip. Dia menatap Ji Tianxing dengan dingin dan tiba-tiba mencibir, suaranya semakin keras. Hehehe, hahaha, seperti yang diharapkan dari Kenshin, kamu benar-benar menebak kebenaran dari petunjuk kecil ini. Sejak kebohongannya terungkap, dewa iblis leluhur tidak menyembunyikannya lagi dan mengakuinya. Dia menganggup dan mencibir, itu benar. Bertahun-tahun yang lalu, dewa bela diri Tianjue sedang mencari informasi di seluruh dunia, mencari petunjuk untuk naik. Belakangan, dia mengetahui tentang perang dewa kuno dan legenda dewa ini. Oleh karena itu, dia membantu kaisar iblis kuno untuk memelihara sisa jiwa Tuhan ini dan membantuku terlahir kembali. Sebagai imbalannya, Tuhan ini berjanji kepadanya bahwa setelah saya pulih ke alam ketuhanan, saya akan membantunya meninggalkan dunia ini. Dewa iblis leluhur hanya menggunakan beberapa kata untuk menjelaskan isi kesepakatannya dengan dewa bela diri Tianjue. Namun kenyataannya, kerjasama dan kesepakatan kedua belah pihak memakan waktu yang sangat lama dan banyak liku-liku dalam prosesnya. Jitiansing secara alami memahami bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana apa yang dikatakan dewa iblis leluhur. Namun, pada saat ini, dia sedang tidak berminat untuk menyelesaikannya. Huh, dewa bela diri Tianjue, binatang tercela ini. Sebagai pemimpin umat manusia, dia sebenarnya berkolusi dengan kaisar iblis kuno demi kepentingan egoisnya sendiri. Dia sungguh tidak pantas disebut manusia. Jitiansing mengumpat dengan marah. Dewa iblis leluhur mencibir dengan jijik. Jadi bagaimana jika kamu menghianati umat manusia dan bekerja sama dengan Tuhan ini? Anda memiliki rahasia kenaikan dan dapat meninggalkan dunia tertutup ini. Bagaimana Anda bisa memahami keputusasaan para dewa bela diri lainnya? Para dewa bela diri itu akhirnya melewati puncak ilmu bela diri dan mencapai tingkatan ketuhanan yang legendaris dengan susah payah. Mereka berpikir bahwa mereka dapat hidup selamanya, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka tidak dapat lepas dari batas sepuluh ribu tahun dan tidak akan pernah memiliki harapan untuk naik ke surga. Tahukah Anda ketidakberdayaan dan siksaan macam apa yang terjadi? Ji Tian Xing mencibir dan tidak berkomentar. Dewa iblis leluhur melanjutkan, dewa bela diri mana di masa lalu yang tidak mencoba mencari cara untuk naik? Untuk naik, dewa bela diri Tianjue tidak ragu-ragu membantu dewa ini bangkit kembali. Untuk membuka segel dunia, Luo Sui tidak ragu menghabiskan beberapa ratus tahun untuk mencari warisan Yao Guang. Pada titik ini, tatapannya setajam pedang saat menatap Yun Yao. Ia menyeringai dan berkata, Yun Yao, apakah menurutmu Luo Sui dengan sepenuh hati mengasuhmu karena dia baik dan baik hati? Lelucon yang luar biasa! Tuhan mana yang tidak bangkit dengan menginjak tumpukan mayat dan lautan darah? Bagaimana bisa ada orang yang baik hati? Luo Sui menggunakanmu sebagai kuali untuk menghidupkan kembali Yao Guang dan kemudian mengambil alih tubuhmu. Tujuan terakhirnya adalah mengubah dirinya menjadi Yao Guang. Tiba-tiba mendengar ini, tubuh Yun Yao bergetar. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan secara naluriah membalas. Omong kosong, guru ilahi itu mulia dan berbudiluhur. Bagaimana dia bisa difitnah oleh iblis tercelah sepertimu? Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan percaya satu kata pun yang Anda ucapkan. Anda tidak perlu menabur perselisihan lagi. Ini benar-benar tindakan yang kikuk. Dewa iblis leluhur segera mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha, sepertinya penyamaran Luo Sui sangat dalam dan telah menipu semua orang di dunia. Dia telah mendapatkan kepercayaanmu. Sayangnya rencananya akan gagal. Kamu, pengganti Yao Guang, akan diubah menjadi abu malam ini. Di kehidupanku sebelumnya, untuk menekan Tuhan ini, jiwa Yao Guang tersebar. Dalam kehidupan ini, Tuhan ini pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Aku akan membunuhnya sekarang. Ketika dia selesai berbicara, Dewa iblis leluhur mengangkat empat cakar iblis besarnya dan melepaskan cahaya darah yang menutupi langit dan bumi, menghantam kepala Yun Yao. Cahaya darah yang meluap menutupi ribuan mil langit dan menutup area tersebut. 2413 Pada saat kritis, Yun Yao dan Jike melepaskan kekuatan penuh mereka, mengacungkan pedang mereka untuk menciptakan langit yang penuh sinar pedang. Bam, bam, bam. Namun, lautan darah yang dibentuk oleh cahaya darah masih menyelimuti mereka bertiga. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gelombang besar bergulung di laut darah, menciptakan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Ketiganya dikirim terbang. Jitiansing mengangkat telapak tangannya dengan ekspresi serius. Dia membentuk segel misterius di depannya dan menggunakan seni mistik penindas iblis. Tiga ki mistik murni, angin dan guntur untuk menekan iblis. Dia meraung dengan marah. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya melebar hingga ketinggian 30 meter. Punggungnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat ini, dia tinggi dan perkasa. Auranya sakral dan mendominasi, seolah-olah dewa telah turun. Ledakan, retakan. Pada saat berikutnya, dia mendorong telapak tangannya ke depan, melepaskan api ilahi emas yang menutupi langit dan menutupi bumi, serta kilat lima warna yang menyilaukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Api ilahi emas mengalir ke laut darah seperti air banjir, menguapkan kerangka dan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tetesan hujan lebat dari petir ilahi lima warna jatuh ke lautan darah satu demi satu, membuat ratusan lubang di lautan darah. Dengan Jitiansing sebagai pusatnya, laut darah dalam radius 100 mil penuh dengan lubang. Yun Yao dan Jik merasakan tekanannya hilang. Mereka segera mundur ke sisinya dan bergabung dengannya untuk melawan musuh. Bagaimanapun, Jitiansing memiliki lebih banyak pengalaman dalam menangani ras iblis. Namun, leluhur finselestial melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya darah yang tak ada habisnya, segera memperbaiki laut darah yang rusak. Desir, desir, desir. Laut darah naik ke langit dan segera membentuk sangkar sepanjang 1000 mil, menyegel mereka bertiga. Leluhur finselestial berdiri tinggi di langit dan menatap mereka bertiga. Dia mencibir dengan ekspresi mengerikan. Jitiansing, Yun Yao, jika hanya ini yang kamu punya, inilah waktunya untuk mengakhiri ini. Aku akan menghabisimu sekarang dan mengambil warisan Yao Guang dan garis keturunan Kenshin. Hahaha, inilah akibat melawan dewa ini. Bagi leluhur finselestial, orang yang paling dibencinya sebenarnya adalah Dewi Yao Guang. Di zaman kuno, hal ini menyebabkan 3000 dewa darah dan miliaran warga ras iblis membantai seluruh dunia lima elemen. Para dewa dari berbagai ras dibantai olehnya, dan tak terhitung banyaknya dari mereka yang mati. Seluruh dunia lima elemen akan jatuh di bawah cakar iblisnya, dan makhluk hidup dari semua ras akan menjadi budak dari ras iblis. Tidak hanya itu, Ancestral finselestial juga ingin menaklukkan alam luar dan menguasai banyak sekali dunia. Perjalanan tanpa batas dan cerah ada tepat di depannya. Namun, Dewi Yao Guang muncul dan memimpin para dewa melakukan serangan balik. Pada akhirnya, untuk membunuhnya, Dewi Yao Guang tidak segan-segan meledakkan ketuhanannya dan mengorbankan nyawanya. Begitulah cara dewa iblis leluhur dibunuh dan bencana mengerikan dipadamkan. Namun, jika Dewi Yao Guang mengetahui hal ini di dunia bawah, dia pasti akan mati dengan penyesalan abadi. Siapa sangka dewa iblis leluhur belum benar-benar menghilang. 30 ribu tahun kemudian, ia muncul kembali. Kali ini pasti tidak akan gagal. Itu pasti akan membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Oleh karena itu, ia tidak hanya ingin membunuh Ji Tian Xing, ia juga ingin menyingkirkan Yun Yao. Adapun jika, itu hanya akan membunuhnya di sepanjang jalan. Itu tidak layak untuk disebutkan bencana penjara darah, pembakaran jiwa dan pemurnian darah. Ancestral Vin Celestial melambaikan keempat telapak tangannya dan menyerang segel demonik Dao Kuno, melepaskan kemampuan ilahi. Segera, sangkar cahaya berdarah dalam radius 500 km mulai menyusut. Itu meledak dengan kekuatan yang dapat menekan segalanya, dengan kejam menekan Ji Tian Xing dan rekan-rekannya. Tidak hanya itu, cahaya berdarah juga menyala dengan api, membakar jiwa mereka dan menyempurnakan garis keturunan mereka. Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Ji Ke segera merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuh mereka. Seolah-olah mereka sedang dipotong-potong. Tubuh Ji Ke dan Ji Tian Xing langsung berlumuran darah, dan mereka mengerang kesakitan. Armor ilahi emas Yun Yao juga bersinar dengan cahaya keemasan dan beriak dengan kekuatan ilahi yang kuat. Untungnya, pertahanan armor ilahi cukup kuat dan untuk sementara dapat memblokir kemampuan ilahi leluhur Vin Celestial. Namun, tidak diketahui berapa lama armor suci itu bisa memblokirnya. Dalam situasi putus asa ini, Ji Tian Xing tidak ragu-ragu menggunakan kartu asnya, mengaktifkan kekuatan mutiara pemelihara surga dalam pikirannya. Api cahaya, hancurkan semua kejahatan. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, mengertakan gigi sambil berteriak dengan marah. Cahaya putih suci meledak dari tubuhnya. Aduh! Cahaya suci yang pekat membubung ke langit seperti tiang api, menyebarkan api berdarah dalam radius 50 km. Penindasan penjara darah, rasa sakit yang membakar dari api yang berdarah, dan rasa sakit yang membakar dari api yang berdarah juga langsung hilang. Dengan perlindungan Heaven mending parul, tekanan pada mereka bertiga sangat berkurang, dan rasa sakitnya juga sangat berkurang. Leluhur Vin Celestial segera mengerutkan kening dan menatap Ji Tian Xing dengan tatapan suram. Dia bergumam pelan, sungguh murni kekuatan ilahi yang asli. Itu benar-benar bisa menghilangkan kekuatan iblis tertinggiku. Itu tidak benar, dia belum pulih ke alam ketuhanan, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan ilahi? Dia pasti menggunakan artefak ilahi. Ancestral Vin Celestial mencoba beberapa kali, mengaktifkan penjara darah dengan sekuat tenaga untuk menekan dan memurnikan Ji Tian Xing dan yang lainnya. Namun, cahaya putih suci dalam radius 50 km membentuk perisai besar yang tidak bisa dihancurkan. Ketika api berdarah yang tak berujung bersentuhan dengan cahaya putih, mereka meleles seperti salju. Untuk sesaat, penjara darah sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Ji Tian Xing dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, kamu memiliki beberapa keterampilan. Sepertinya nilai artefak ilahi itu tidak rendah. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku begitu saja? Vin Celestial leluhur tertawa sinis saat dia turun dari langit dan menyerang. Pedang iblis pemusnah dunia, bencana matahari hitam. Dia melambaikan empat cakar iblisnya yang besar dan menembakkan lusinan pedang iblis hitam pekat yang panjangnya ratusan meter, menyerang Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Ji Ke. Pada saat yang sama, dia mengepakkan enam pasang sayap hitamnya yang seperti pisau, menciptakan dua belas badai hitam yang menyerang ketiganya. Badai hitam pekat itu adalah bencana matahari hitam dari tiga bencana dan sembilan bencana. Kekuatannya sangat menakutkan. Ji Tian Xing sedang sibuk mengendalikan Heaven Mending Orb untuk memblokir serangan penjara darah. Melihat Ancestral Vin Celestial datang untuknya, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb untuk memperkuat perisai cahaya putih. Bam! 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 Meskipun cahaya putih suci dapat menahan kemampuan dan kekuatan iblis, menghancurkan Bam! 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 Ji Tian Xing terguncang, wajahnya sepucat kertas karena darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Kemudian, dua belas badai matahari hitam menghantam, membombardir perisai cahaya putih. Bam! 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 Badai matahari hitam menyerang lebih dari seratus kali sebelum dibubarkan oleh cahaya putih suci dan menghilang di tempat. Namun, perisai cahaya putih menjadi lebih tipis. Itu sudah berlubang dan hampir hancur. Aura Ji Tian Xing menjadi semakin lemah. Kekuatan Heaven Mending Orb juga melemah dengan cepat. Dia sangat jelas bahwa dia hanya bisa bertahan selama 15 menit lagi sebelum kekuatan Heaven Mending Orb abis. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan bisa memblokir kekuatan penjara darah dan mungkin akan terbunuh di tempat. Dengan pemikiran itu, ekspresi Ji Tian Xing menjadi lebih serius. Dia berdoa dalam hatinya, ada teror besar dalam hidup dan mati, tapi ada juga peluang besar. 2414. Luka Ji Tian Xing sangat parah dan dia sangat lemah. Namun, dia tidak berpikir untuk melarikan diri. Dia mengertakan gigi dan terus melawan leluhur finselestial, menetralkan semua jenis kemampuan ilahi dan teknik rahasia. Dia hanya ingin mendekati kematian dalam pertempuran, untuk merangsang potensinya dan menerobos belenggu alam dewa bela diri. Seiring berjalannya waktu, penghalang cahaya putih menjadi semakin tipis. Kekuatan Heaven Mending Pearl juga semakin menipis, dan secara bertahap mulai habis. Namun, Ji Tian Xing masih belum menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Leluhur finselestial juga dapat melihat bahwa kekuatannya melemah, dan dia hampir habis. Oleh karena itu, ia tidak merasa cemas sama sekali. Ia terus menggunakan kekuatan penjara darah untuk menekan Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Ke Ke. Di saat yang sama, ia terus melepaskan kekuatan bencana, membombardir penghalang cahaya putih. Sumber racun mematikan. Wabah umbra. Api matahari hebat. Kekuatan bencana dengan warna berbeda berubah menjadi banjir, bila cahaya yang luar biasa, dan semburan api, membombardir penghalang cahaya putih. Bam! 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 Setelah ledakan yang memekakan telinga, penghalang cahaya putih bergetar hebat, dan retakan padat muncul di sana. Tubuh Ji Tian Xing juga bergetar hebat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tampak lebih kuyuh. Segera, waktu seratus napas berlalu. Leluhur Vin Celestial menyerang dengan empat telapak tangan raksasa berdarah, yang turun dari langit dan menghantam penghalang cahaya putih. Ledakan! Retakan! Di tengah ledakan yang memekakan telinga, penghalang cahaya putih runtuh di tempat, meledak menjadi miliaran pecahan putih yang menyala-nyala. Gelombang kejut yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah, mencakup radius beberapa ribu mil. Ji Tian Xing terlempar, dan darah muncrat dari lubangnya saat dia terjatuh seratus mil jauhnya, ditelan oleh gelombang berdarah. Ji Kedan Yun Yao juga terlempar, jatuh ke lautan darah dalam keadaan menyedihkan, jatuh ke dalam keadaan pusing. Keduanya terluka parah, dan pikiran mereka terkikis oleh aura iblis. Penglihatan mereka kabur. Namun, keduanya mengandalkan kemauan kuat mereka untuk keluar dari lautan darah, dan bekerja sama untuk menyelamatkan Ji Tian Xing. Luka yang dialami Ji Tian Xing adalah yang paling parah. Dia terbaring tak sadarkan diri di lautan darah, dan darah dewa emas mengalir keluar dari tubuhnya. Dewa iblis leluhur berdiri di puncak penjara darah, menatap kebawah pada tiga orang yang mengambang di laut darah, dan tertawa puas. Hahaha, Kenshin, Yao Guang, apa yang anda miliki untuk melawan Tuhan ini? Sekarang kalian semua berada di ujung jalan dan hidup kalian ada di tangan saya, apa pendapat kalian? Anda semua mengaku sebagai penyelamat dunia dan bersedia bermusuhan dengan dewa ini demi perdamaian dunia. Sekarang, aku akan mencabik-cabikmu, menggiling tulangmu, dan menebarkan abumu. Bisakah orang-orang di dunia menyelamatkan anda? Suara leluhur arkvin celestial sekeras bel, nadanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Tiga orang di laut darah mengabaikan kata-katanya. Sua, Yun Yao dan Ji keterbang ke sisi Ji Tian Sing dan ingin membantunya berdiri. Namun, Yun Yao tiba-tiba menyadari bahwa Ji Tian Sing, yang tampaknya tidak sadarkan diri, diselimuti lapisan cahaya kemasan yang pekat. Tubuhnya bergerak, dan darah di tubuhnya mendidih, menghasilkan aura ilahi yang tak tertandingi. Melihat perubahan ini, Yun Yao tertegun sejenak, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi terkejut. Ji Tian Sing, Anda, menerobos pada menit terakhir, Anda akan menerobos ke alam ketuhanan. Ji Ke juga menyadari, dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Kakak Tian Sing telah mengalami pertemuan kebetulan antara hidup dan mati, dan akan menerobos ke alam ketuhanan. Begitu dia pulih ke alam ketuhanan, dia pasti akan mampu mengalahkan leluhur iblis agung. Dia memiliki keyakinan mutlak dan buta pada Ji Tian Sing. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia yakin Ji Tian Sing tidak akan pernah dikalahkan. Pada saat ini, leluhur iblis agung juga memperhatikan bahwa Ji Tian Sing bertingkah aneh. Dia segera mengerutkan kening, dan berteriak dengan ekspresi muram, kamu ingin menerobos pada menit terakhir di hadapan Tuhan ini. Pemikiran yang penuh angan-angan. Saat dia selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, menciptakan langit yang penuh dengan cahaya berdarah, yang berubah menjadi empat bilah raksasa yang membelah langit, menebas ke arah Ji Tian Sing. Yun Yao dan Ji Ke melihat Ji Tian Sing masih dalam tahap transformasi, jadi mereka melangkah maju dan menggunakan seni mereka untuk memblokir serangan tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Pada saat ini, mereka berdua lupa bahwa mereka terluka parah, dan mereka juga mengabaikan nyawa mereka sendiri. Retakan! Retakan! Di tengah suara keras, sinar pedang yang mereka berdua lepaskan hancur berkeping-keping oleh pedang berdarah itu. Saat berikutnya, pedang berdarah itu akan mengenai mereka berdua, dan mereka akan mati atau terluka parah. Pada saat kritis ini, Ji Tian Sing, yang sepertinya tertidur lelap, tiba-tiba membuka matanya. Astaga! Api ilahi emas menyala di sekujur tubuhnya, dan dia berubah menjadi pedang emas raksasa. Dia membubung ke langit dari lautan darah, dan bertemu langsung dengan empat bilah berdarah. Bam! 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 Pedang emas raksasa dan pedang berdarah itu berbenturan, menciptakan suara keras yang mengguncang langit, dan pecahan darah yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Penjara darah, yang memiliki radius seribu mil, juga dihancurkan oleh gelombang kejut, menciptakan kawah besar selebar 300 mil. Leluhur fin celestial terkena serangan balasan, dan tubuhnya bergetar, dan ekspresinya menjadi sangat menyakitkan. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Sing menangkap Yun Yao dan Ji Ke, dan melarikan diri dari penjara darah. Astaga! Dengan kilatan cahaya keemasan, Ji Tian Sing berteleportasi sejauh 500 mil, dan membawa mereka berdua kembali ke langit malam. Yun Yao dan Ji Ke lolos dari kematian, dan mereka berdua tampak lega. Keduanya tidak repot-repot memeriksa luka mereka sendiri, dan mereka berdua menoleh ke arah Ji Tian Sing, mengamatinya dengan mata membara. Mereka melihatnya berdiri dengan bangga di langit malam, pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin. Awalnya, dia terluka parah, dan dia terlihat menyedihkan. Tapi sekarang, dia penuh semangat juang, dan tidak ada satupun luka di tubuhnya, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya keemasan yang pekat. Tubuhnya tampak menjadi lebih tinggi dan kuat, dan auranya bahkan lebih sakral dan agung, seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke dunia fana. Terutama matanya yang hitam pekat, yang sedalam kehampaan, mengandung perubahan dan misteri yang tak ada habisnya. Yun Yao dan Ji Ke sangat bersemangat dan segera menanyakan situasinya. Tian Sing, kamu menerobos ke alam abadi begitu cepat? Itu tidak mungkin, bukan. Mengapa tidak ada anomali langit dan bumi? Jika kamu tidak menerobos ke alam abadi, bagaimana lukamu bisa sembuh dan kekuatanmu kembali ke puncaknya? Menghadapi pertanyaan mereka, Ji Tian Sing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, fondasi saya masih belum cukup, dan saya masih belum bisa menerobos ke alam abadi. Jika saya benar-benar mencapai keadaan abadi, pasti akan ada anomali langit dan bumi. Yun Yao dan Ji Ke sama-sama tertegun sejenak, memperlihatkan ekspresi keraguan yang mendalam. Kamu tidak menerobos ke alam abadi. Lalu kenapa kamu terlihat seperti orang yang berbeda? Ji Tian Sing menjelaskan lagi, Belenggu saya telah kendor, tetapi saya tidak dapat menerobos. Jadi, saya hanya bisa menggunakan teknik rahasia untuk sementara mencapai keadaan abadi dan menangani leluhur fin celestial. Keadaanku disebut keadaan Dewa Palsu, dan hanya bisa bertahan dalam jangka waktu singkat. Yun Yao dan Ji Ke mengerutkan kening pada saat yang sama, dan ekspresi kekecewaan muncul di mata mereka. Jadi begitu. Saudara Tian Sing, berapa lama kondisi Dewa Palsu bisa bertahan? Bisakah kamu mengalahkan leluhur fin celestial? Ji Tian Sing berkata dengan nada serius, paling lama 15 menit. Saya rasa saya bisa melawannya hingga hasil imbang, tapi akan sulit untuk mengalahkannya. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ahke, bawa Yao Yao kembali ke Pagoda 9 Surga 10 Absolut sekarang. Saya hanya bisa menangani leluhur fin celestial ketika Anda aman. 2415. Yun Yao dan Ji Ke mengerti. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa mengancam leluhur fin celestial sama sekali. Jika mereka terus tinggal, mereka tidak hanya tidak dapat membantu Ji Tian Sing, tetapi mereka juga akan menjadi beban dan mengalihkan perhatiannya. Oleh karena itu, keduanya mengangguk setuju dan mengingatkannya dengan prihatin. Ji Tian Sing, jika kamu bisa mengalahkan leluhur fin celestial, itu akan baik-baik saja. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan memaksakan diri. Kakak Tian Sing, kamu harus berhati-hati. Jika situasinya tidak tepat, segera mundur. Ji Tian Sing mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menghibur, Jangan khawatir, saya memiliki kunci rahasia Pagoda Ilahi. Saya dapat melarikan diri kapan saja. Ji Ke tidak membuang waktu lagi. Dia dengan cepat menggunakan teknik rahasia dan membentuk pintu menyala di depannya. Pintu menyala ini terhubung ke Menara Sembilan Surga Sepuluh Absolut. Bagaimanapun, Ji Ke telah menyempurnakan dan sepenuhnya mengendalikan Pagoda Ilahi. Dimanapun dia berada, dia dapat dengan cepat kembali ke Pagoda Ilahi. Astaga! Keduanya melangkah ke pintu teleportasi berdampingan dan menghilang dengan kilatan cahaya. Melihat Yun Yao dan Ji Ke pergi, Ji Tian Sing menghela nafas lega. Dia memegang pedang pemakaman surga dan menghadapi leluhur fin celestial sendirian. Penjara darah telah dihancurkan, jadi leluhur fin celestial menyimpannya begitu saja. Ia berdiri di langit malam ratusan mil jauhnya. Enam pasang matanya terbakar dengan api berwarna merah darah saat menatap Ji Tian Sing. Setelah mengamati beberapa saat, ia berkata, hahaha, saya pikir anda benar-benar telah membuat terobosan. Saya tidak menyangka anda hanya berada di alam dewa palsu. Anda belum memadatkan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Bagaimana kamu bisa melawanku? Ji Tian Sing mencibir dan berkata dengan tenang, dulu ketika Luo Sui menyerang Istana Beiming, bukankah kamu juga menggunakan kondisi dewa palsu untuk melindungi gunung Beiming? Karena saya bisa memasuki alam dewa palsu, itu berarti saya tidak jauh dari pemulihan ke alam dewa. Leluhur Vin Celestial berkata dengan percaya diri, saya hanya menggunakan sedikit lebih dari satu tahun untuk menerobos ke alam dewa dari alam dewa palsu. Anda akan memerlukan setidaknya dua tahun. Namun, anda akan dimakamkan di sini malam ini. Anda tidak akan memiliki kesempatan seumur hidup ini. Hehehe, kamu terlalu percaya diri. Ji Tian Sing mengangkat alisnya dan mencibir, siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati masih belum diketahui. Dewa Iblis Leluhur merasakan bahwa Ji Tian Sing sepertinya mengulur waktu, jadi dia berteriak dengan marah, Ji Tian Sing, jangan pernah berpikir untuk mempermainkanku. Mati! Segera setelah selesai berbicara, ia melambaikan keempat telapak tangannya yang besar dan membentuk segel misterius, melepaskan sembilan berkas cahaya dengan warna berbeda. Sembilan Kesulitan Pedang Iblis Tiba-tiba, sembilan berkas cahaya dengan warna berbeda menyatu menjadi bilah cahaya yang panjangnya ribuan kaki dan menebas Ji Tian Sing. Kenyataan membuktikan bahwa dugaan leluhur Vin Celestial benar. Ji Tian Sing memang mengulur waktu. Dia untuk sementara waktu mencapai alam semi divinity, dan dia sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya dan mengumpulkan kekuatannya. Sayangnya, Ancestral Vin Celestial telah berhasil melewatinya. Dia menghela nafas dalam penyesalan dan hanya bisa menggunakan seninya untuk memblokirnya. Hanya aku yang ada di surga dan di bumi, dan semua hukum tidak bisa dihancurkan. Ji Tian Sing berteriak sambil membentuk segel kuno dengan kedua tangannya, tubuhnya terbakar dengan api ilahi emas. Ketika pedang iblis sembilan kesulitan menebasnya, sosoknya menghilang ke udara dan menyatu dengan langit dan bumi. Tidak seperti sebelumnya, di mana dia menyatu dengan langit dan bumi. Dia telah menjadi perwujudan langit dan bumi, ada di mana-mana dan selalu berubah. Ini adalah teknik rahasia Armillary Heaven yang sebenarnya, kemampuan surgawi yang sejati. Meskipun dia hanya berada di alam semi-divinity dan belum memadatkan tubuh ilahi dan darah ilahi. Tapi sekarang dia memiliki kekuatan ilahi, dia bisa menggunakan kemampuan ilahi dan teknik rahasia yang sebenarnya. Kabum! Di tengah ledakan yang memekakan telinga, pedang iblis sembilan kesulitan merobek langit dan menghantam tanah. Jurang sepanjang seribu mil terbentuk di tanah, seperti jurang yang sangat besar. Tanah bergetar tanpa henti, dan jurang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Sembilan jenis kekuatan apokaliptik tersebar ke segala arah. Dalam sekejap, gunung-gunung runtuh satu demi satu, sungai-sungai juga terbelah dua, dan lautan pepohonan hancur total menjadi reruntuhan. Semua makhluk hidup dibunuh oleh kekuatan penghancur, dan segala sesuatu dalam radius 5000 mil berubah menjadi tanah hitam kematian. Bahkan Jitiansing diam-diam dikejutkan oleh kekuatan yang begitu menakutkan. Namun, dia telah menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menetralisir kekuatan Pedang Iblis Sembilan Kesulitan, jadi dia tidak terluka. Desir Ketika Leluhur Vin Celestial sedang mencarinya, dia muncul di belakang Leluhur Vin Celestial. Desir Dia melambaikan tangan kirinya dan melemparkan belati terbang pembunuh dewa, yang berubah menjadi cahaya kemasan sepanjang tiga kaki dan menusup punggung Leluhur Vin Celestial. Leluhur Vin Celestial menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kabut setan keluar dari tubuhnya dan membentuk pusaran hitam untuk memblokir belati terbang. Namun, dia telah meremehkan kekuatan belati terbang pembunuh dewa. Ledakan. Belati terbang pembunuh dewa menembus pusaran kabut hitam dan menusup punggung Leluhur Vin Celestial. Ada sisik hitam di punggungnya dan dua belas sayap hitam seperti pisau. Pertahanan tubuh ilahinya sangat kuat. Meski begitu, belati terbang pembunuh dewa masih menembus tubuh ilahi dan terbang keluar dari dadanya. Hah! Sebuah lubang berdarah besar tertinggal di dada Leluhur Vin Celestial. Darah iblis berwarna ungu tua menyembur keluar seperti mata air dan memercik ke tanah. Runtuhan itu ternoda oleh darah iblis dan langsung terkorosi menjadi abu hitam. Terdengar suara mendesis dan kepulan gas hitam keluar. Belati terbang pembunuh dewa membentuk busur di langit malam dan menghilang ke dalam kegelapan, bersembunyi di dimensi alternatif. Ketika Jitiansing menemukan peluang lain, dia akan menggunakannya untuk melancarkan serangan lain. Leluhur Vin Celestial menutupi lubang berdarah di dadanya dan menatap Jitiansing dengan ekspresi garang. Dia mengutuk dengan suara yang dalam, Jitiansing. Dasar binatang tercela, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Jitiansing mencibir dengan jijik. Jadi bagaimana jika aku diam-diam menyerangmu? Aku masih ingin membunuhmu. Saat dia mengatakan itu, dia membentuk segel tangan dan mengendalikan pedang pemakaman surga untuk terbang ke langit malam. Dia menggunakan pedang dao utamanya. Pedang suci berputar hebat. Di bawah kendalinya, pedang pemakaman surga meluas dengan hebat dan menjadi pedang hitam besar yang panjangnya 10 ribu kaki. Desir, desir, desir. Dengan kilatan cahaya hitam, pedang raksasa hitam pekat itu terbelah menjadi sembilan pedang raksasa yang identik. Memotong. Jitiansing membentuk segel tangan dan menunjuk ke leluhur finselestial. Seketika, sembilan pedang besar Burial of Heaven meledak dengan cahaya kemasan suci dan menebas leluhur finselestial dari segala arah. Itu hanya ilusi, tipuan belaka. Leluhur finselestial mencibir dengan jijik. Karena matanya terbakar api ungu saat dia menatap ke sembilan pedang besar itu, mencoba melihat menembusnya. Dalam pikirannya, hanya satu dari sembilan pedang besar itu yang nyata. Sisanya hanyalah ilusi. Selama dia memblokir pedang asli, dia akan mampu menghancurkan kekuatan ilahi Jitiansing. Namun, hasilnya membuatnya pucat karena ketakutan dan keheranan. Sembilan pedang hitam besar itu semuanya nyata. Bahkan jika dia menggunakan eye of the finselestial, dia tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Bam, bam, bam. Leluhur finselestial tertegun sejenak sebelum dia terkena beberapa pedang besar. Serangkaian suara teredam terdengar. Seketika, tubuhnya bergetar hebat. Darah iblis muncrat dari dada, punggung, dan bahunya. Sisik hitamnya hancur dan enam luka sedalam tulang muncul di tubuhnya. Darah mengalir terus-menerus. Dampak kekerasan juga mendorongnya mundur puluhan mil. 2416. Bam, 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 bam. Ratusan bila cahaya hitam berbenturan dengan sembilan pedang burial of heaven, mengakibatkan ledakan yang memekatkan telinga. Bila cahaya hitam segera hancur, berubah menjadi miliaran pecahan yang tersebar di langit malam. Tujuh dari sembilan pedang burial of heaven juga hancur, berubah menjadi ratusan pecahan yang jatuh dari langit. Melihat ini, leluhur finselestial mencibir. Seperti yang Tuhan harapkan, teknik kamuflase yang kikuk, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Namun, segera setelah ia selesai berbicara, ratusan pecahan hitam itu berubah kembali menjadi pedang hitam raksasa dengan suara swosh. Dalam sekejap mata, lebih dari 300 pedang pemakaman surga muncul di langit malam. Ji Tian Xing tanpa ekspresi membentuk segel tangan dan mengendalikan 300 pedang untuk menyerang leluhur finselestial. Desir, 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 desir. Pedang-pedang itu membentuk formasi pedang besar yang memenuhi langit dengan cahaya pedang dan api ilahi, menenggelamkan leluhur finselestial. Leluhur finselestial tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya, melepaskan pancaran darah mengerikan dan cahaya hitam untuk menahan formasi pedang. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk menghancurkan pedang satu demi satu. Enam pasang sayap hitam berbilah di punggungnya juga menebas seperti bilah tajam, menghancurkan banyak pedang. Ka, ka, ka! Ledakan, 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 ledakan! Suara pecah yang tajam dan ledakan yang memekakkan telinga terus-menerus terjadi di langit malam, menyebar hingga ribuan mil. Meskipun leluhur finselestial memiliki kekuatan luar biasa dan pertahanan yang kuat, dia bisa menghancurkan pedang hitam pekat itu dengan tangan dan kakinya. Namun, dia menemukan bahwa setelah pedang itu hancur, pedang itu segera berubah menjadi lebih banyak pedang. Pada awalnya, formasi pedang hanya selebar seratus mil, dibentuk oleh ratusan pedang. Setelah bertarung beberapa saat, formasi pedang meluas hingga lebarnya seribu mil, dibentuk oleh ribuan pedang. Semakin banyak leluhur finselestial bertarung, dia menjadi semakin takut. Ketika jumlah pedang mencapai sepuluh ribu, kekuatan formasi pedang juga mencapai puncaknya. Leluhur finselestial terpaksa menjadi bingung. Seluruh tubuhnya terluka dan darah berceceran di mana-mana. Dia meraung tak percaya, bajingan sialan, teknik pedang jelek macam apa ini. Bagaimana hal ini bisa begitu sulit untuk dihadapi. Dia pernah menjadi makhluk surgawi kuno yang agung, sebanding dengan raja yang saleh, dan telah membantai roh surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ia sangat bangga dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada dewa bela diri biasa. Bahkan jenderal penakluk naga pun bagaikan seekor semut di matanya. Bahkan jika Jitiansing adalah reinkarnasi Kenshin dan pernah menjadi raja dewa alam atas, dia tetaplah seorang junior di matanya. Belum lagi, Jitiansing masih berada di alam semi-divinity. Diperkirakan bahwa membunuh Jitiansing akan menjadi hal yang mudah. Namun, baru sekarang ia menyadari bahwa Jitiansing jauh lebih misterius dan sulit untuk dihadapi daripada yang diharapkan. Setelah seratus napas waktu penuh, Ancestral Vincelestial dipenuhi luka dari formasi pedang, tapi dia masih tidak dapat menghancurkan formasi pedang. Ia tidak mampu menahan amarahnya. Akhirnya, ia tidak bisa lagi menahan diri dan menggunakan kartu truf terkuatnya. Bencana Kiamat Setelah omannya yang dahsyat, langit dalam jarak seribu mil langsung runtuh. Ibarat cermin, diinjak-injak hingga berkeping-keping. Langit malam yang gelap berubah menjadi kehampaan yang kacau balau. Kekuatan kekerasan dan destruktif menyebar ke segala arah, langsung menghancurkan seluruh formasi pedang. Of! Jitiansing, yang sedang merapal mantra, segera gemetar dan mengeluarkan seteguk darah panas. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur Vincelestial masih bisa melepaskan kekuatan ilahi yang begitu menakutkan setelah terbunuh secara menyedihkan oleh formasi pedang. Dalam sekejap, itu menghancurkan segalanya dalam jarak ribuan mil, mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Metode seperti ini sungguh mengerikan. Bagaimanapun, ini adalah kartu truf utama dari Ancestral Vincelestial. Bencana kiamat adalah bencana pertama dari tiga bencana dan kekuatan penghancur yang paling kuat. Di era kuno, ketika Ancestral Vincelestial bertarung dengan Yao Guang dan ratusan ras, dia menggunakan bencana kiamat untuk menghancurkan dunia secara langsung. Teknik dan adegan seperti itu sungguh luar biasa kuatnya. Uhuk-uhuk. Tubuh Jitiansing membungkuh saat dia terbatuk-batuk dengan keras, darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Formasi pedangnya hancur, dan dia juga mendapat serangan balik dari kekuatan sucinya. Organ dalam dan meridiannya semuanya hancur. Burial of Heaven juga terluka parah. Ia menjerit sedih dan terbang kembali dari langit malam. Astaga! Burial of Heaven mendarat di depan Jitiansing dan melayang dengan hampa. Suara pemakaman surga terngiang di benak Jitiansing. Suaranya lemah dan serak. Teknik Ancestral Vincelestial terlalu kuat. Saya sudah terluka parah, dan kekuatan saya telah menurun drastis. Tidak disarankan untuk terus berjuang, atau hidupku akan dalam bahaya. Setelah mengatakan itu, pemakaman surga terdiam. Jelas sekali bahwa ia telah tertidur lelap. Jitiansing mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah di sudut mulutnya. Dia memegang Burial of Heaven di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Dia melihat leluhur Vincelestial, yang berlumuran luka dan darah, melangkah keluar dari kehampaan dan menyerbu dengan kecepatan kilat. Jitiansing, kematianmu telah tiba. Vincelestial leluhur meraum dan didakwa dengan niat membunuh. Mata Jitiansing berkilat karena amarah dan ketidakberdayaan. Dia berpikir dalam hati, bagaimanapun, aku hanya berada dalam kondisi dewa palsu, dan bukan alam dewa bela diri yang sebenarnya. Aku masih tidak dapat memblokir kemampuan ilahinya. Dalam waktu seratus napas lagi, kondisi dewa palsu akan berakhir. Saya sudah tidak mampu menghadapinya secara langsung, jadi tidak ada gunanya terus berjuang. Memikirkan hal ini, Jitiansing mengambil keputusan. Cahaya keemasan bersinar di tangan kirinya, dan pagoda emas kecil muncul. Dia menatap Ancestral Vincelestial dengan dingin dan berteriak, Pertempuran malam ini adalah untuk menguji kekuatanmu. Perayaan besar kuno tidak lebih dari ini. Saat aku pulih ke alam dewa, saat kita bertemu lagi, itu akan menjadi kematianmu. Setelah mengatakan itu, pagoda kecil di tangan kirinya memancarkan cahaya keemasan dan menelan tubuhnya. Astaga! Hampir di saat yang sama, Ancestral Vincelestial menyerang ke depan dan menebas dengan beberapa bilah berdarah. Pedang berdarah itu merobek langit malam dan menghantam reruntuhan, menciptakan selokan sepanjang beberapa ratus mil. Terjadi ledakan keras. Namun, Jitiansing telah melarikan diri dan berada jauh dari dunia ini. Vincelestial leluhur dipenuhi dengan kemarahan. Kenam matanya terbakar api berdarah saat dia mencari jejak dan aura. Jitiansing, dasar pengecut, keluarlah dari sini demi Tuhan ini. Dia meraung dengan marah saat tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang menekan segalanya dalam jarak seribu mil. Namun, Jitiansing sudah berada ratusan juta mil jauhnya. Setelah mengutuk beberapa kali, Ancestral Vincelestial hanya bisa menahan amarahnya dan berbalik untuk pergi. Pengecut, jangan biarkan aku menangkapmu lagi. Sebelum dia pergi, dia mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Di dalam pagoda 9 surga 10 absolut. Di tingkat kelima, di altar Dewa Iblis. Astaga! Dengan kilatan emas, Jitiansing muncul begitu saja. Dia berdiri di altar dengan wajah pucat dan memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya. Cahaya ilahi keemasan yang mengelilingi tubuhnya semakin redup dan redup, dan segera menghilang. Kekuatan ilahi di tubuhnya juga melemah dan akan hilang dalam seratus tarikan napas. Rasa lemah yang kuat muncul dari jiwa ilahinya, membuatnya merasa sangat lelah dan mengantuk. Matanya agak kabur. Yun Yao dan Jike telah kembali ke pagoda ilahi. Namun, mereka berdua telah menunggu di altar Dewa Iblis, merasa cemas dan khawatir. Melihat Jitiansing akhirnya kembali, mereka berdua buru-buru menghampirinya dan mendukungnya di kedua sisi. Tiansing, bagaimana Anda bisa menderita luka serius seperti itu? Kakak Tiansing, lukamu sangat serius. Cepat mengasingkan diri untuk menyembuhkan dirimu sendiri. 2417 Melihat Yun Yao dan Jike sangat khawatir, Jitiansing melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu gugup. Dia mengeluarkan dua pil dari cincin spasialnya dan menelannya sebelum mengedarkan energinya untuk memurnikannya. Tidak lama kemudian, kondisi Dewa Palsu berakhir. Jitiansing kembali normal, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Cederanya juga membaik. Yun Yao dan Jike merasa lega dan segera menanyakan situasinya. Tiansing, bagaimana hasil pertarunganmu dengan Dewa Iblis Leluhur? Kakak Tiansing, apakah kamu membunuh Dewa Iblis Leluhur? Jitiansing melihat mata mereka cerah dan penuh antisipasi, dan dia tidak bisa menahan senyum pahit. Aku hanya memasuki kondisi Dewa Palsu untuk sementara, tapi Dewa Iblis Leluhur adalah Dewa Sejati. Terlebih lagi, itu adalah Findot Agung Kuno dari 30 ribu tahun yang lalu. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Yun Yao dan Jike tercengang, dan cahaya di mata mereka perlahan meredup. Namun, mereka berdua memikirkannya dan menyadari bahwa memang benar demikian. Jike mengatupkan bibirnya dan bertanya, kalau begitu, kamu bertarung imbang dengan Dewa Iblis Leluhur. Jitiansing menganggup dan berkata, tepatnya, kedua belah pihak terluka. Lukanya nampaknya lebih parah, tapi semuanya hanya luka dangkal. Sebagai perbandingan, luka saya sedikit lebih serius, dan saya memerlukan beberapa tahun untuk pulih. Yun Yao mengangguk sedikit dan berkata dengan suara rendah, hasil ini juga sesuai harapan kami. Lagi pula, kamu bertarung dengan Dewa Beladiri Tianjue terlebih dahulu, dan kamu sudah terluka. Anda harus segera kembali ke tingkat keenam dan memulihkan diri dalam pengasingan. Jitiansing berkata dengan penuh penyesalan, sayang sekali kami tidak mampu menahan pasukan Heaven Punisher saat kami menciptakan kekacauan di negara ilahi Luoshui. Sekarang kami telah melarikan diri kembali ke Pagoda Sembilan Surga Sepuluh Absolut, kami tidak dapat membantu sama sekali. Situasi negara ilahi Luoshui sangat mengkhawatirkan. Jika segera menghiburnya, kakak Tiansing, kamu sudah melakukan banyak hal. Jangan salahkan dirimu sendiri. Saat menghadapi musibah, kami hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Hasilnya bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yun Yao juga berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Penguasa Sungai Luo tidak mampu menyelamatkan dunia sendirian, dan dia tidak mampu membalikkan keadaan. Kerajaan ilahinya mungkin akan segera runtuh. Kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dan berusaha untuk menerobos ke alam dewa sesegera mungkin sehingga kita dapat membalaskan dendam bangsa ilahi Luoshui. Jitiansing mengangguk setuju dan tidak berkata apa-apa lagi. Mengaktifkan formasi ilahi asal, dia melangkah melewati pintu cahaya. Suwa. Dengan kilatan cahaya, dia memasuki Pagoda Dewa Tingkat 6 dan muncul di ruang gelap yang terdistorsi. Yun Yao dan Jika mengikuti dari belakang. Mereka kembali ke tingkat ke-6 dan mengasingkan diri. Jitiansing duduk di ruang waktu yang gelap dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia berpikir dalam hati, dalam dua pertarungan sebelumnya, aku berada di ambang kematian berkali-kali. Potensi dan batasan saya telah terstimulasi, dan belenggu keadaan abadi telah dilonggarkan. Kali ini, saya akan memulihkan diri dalam pengasingan. Saya ingin mengambil kesempatan untuk menerobos ke alam dewa. Tidak peduli teknik rahasia apa yang saya gunakan, saya harus menerobos belenggu sekaligus. Setelah mengambil keputusan, pertama-tama dia memulihkan luka-lukanya dan memperbaiki organ-organnya yang hancur. Segera, tiga bulan berlalu. Luka dalam dirinya telah sembuh total, dan luka fisiknya juga 80% sembuh. Jitiansing meminum beberapa pil sage untuk memulihkan jiwa ilahinya. Waktu berlalu dengan cepat. Setahun kemudian, jiwa ilahinya sembuh total dan kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian, dia mulai menerobos belenggu dengan sekuat tenaga, berusaha menerobos ke keadaan abadi. Berali dari Marsial Saint ke Marsial God bukan hanya peningkatan kekuatan, tapi juga transformasi dari manusia menjadi dewa. Ini adalah transformasi bentuk dan kemajuan. Itu sangat mendalam dan berhubungan dengan Dao Surgawi dan segala sesuatu di dunia. Jika dia berhasil menerobos ke keadaan abadi, bentuk kehidupannya akan melampaui kematian dan menjadi bentuk kehidupan yang lebih kuat. Tubuh Tuhan bisa berubah menjadi apa saja di dunia. Dia bisa memanggil angin dan guntur dengan nafas, dan dia bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan dengan lambayan tangannya. Ini adalah kekuatan ilahi. Hanya dewa yang mempunyai kekuatan dan sarana untuk melakukan hal tersebut. Mustahil bagi seorang Marsial Saint untuk melakukan hal tersebut, apalagi mengendalikan kekuatan langit, bumi, dan bintang. Dalam kehidupan saya sebelumnya, ketika saya menerobos ke alam dewa bela diri, saya berkultivasi dan maju selangkah demi selangkah. Pertama, saya memadatkan kekuatan sihir saya, beresonansi dengan langit dan bumi, dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi. Lalu, aku menggunakan seni tempering tubuh galaksi untuk melunakan tubuhku dan mengubahnya menjadi tubuh dewa. Akhirnya, saya memurnikan darah saya dan menggabungkannya dengan semua jenis kekuatan ilahi dan teknik rahasia untuk mengubahnya menjadi darah dewa. Setelah tiga langkah ini, saya akhirnya berhasil menembus alam abadi dan menjadi dewa perang. Ji Tian Xing merenung dalam diam. Ribuan pikiran terlintas di benaknya saat dia mempertimbangkan bagaimana cara menerobos. Sekarang saya telah menguasai kekuatan bintang, langit, dan bumi, saya dapat segera memadatkan kekuatan ilahi. Namun, saya harus melakukan beberapa perubahan dan terobosan. Saya juga akan menggabungkan kekuatan mutiara pengolah surga ke dalamnya dan menyempurnakannya menjadi kekuatan ilahi yang lebih kuat yang secara alami dapat menekan iblis. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing mulai memulihkan diri dan memadukan kekuatan langit, bumi, dan bintang. Beberapa hari kemudian, dia menggunakan kekuatan langit, bumi, dan bintang untuk memadatkan kekuatan ilahi emas yang samar. Kemudian, dia menyerap kekuatan mutiara pengolah surga dan menggabungkannya dengan kekuatan suci. Ini adalah inovasi dan upaya yang berani, dan sangat sulit. Dia tidak yakin apakah dia bisa berhasil. Namun, dia sangat jelas bahwa begitu dia berhasil, dia akan menjadi unik dan kekuatan sucinya juga akan sangat kuat. Ketika dia mencoba menggabungkannya untuk pertama kalinya, kedua kekuatan itu saling menolak dan berguncang. Puff! Ekspresi Ji Tian Xing berubah. Dia memuntahkan setegup darah dan melihat bintang. Namun, dia dengan cepat menekan lukanya dan mencoba untuk kedua kalinya. Bang! Kekuatan ilahi emas yang samar bertabrakan dengan cahaya putih suci dan beriak lagi. Untungnya, penolakannya jauh lebih kecil dan dampaknya tidak terlalu kuat. Ji Tian Xing tidak terluka. Besar, ini berarti ada harapan bagi dua kekuatan ilahi untuk menyatu. Dia bersemangat dan diam-diam memuji di dalam hatinya saat dia mencoba untuk ketiga kalinya. Meski fusi ketiga masih berakhir dengan kegagalan. Namun, penolakan terhadap dua kekuatan ilahi itu semakin kecil. Ia juga belajar dari pengalaman kegagalan dan terus berkembang. Dia berkonsentrasi pada memadatkan kekuatan ilahi dan melupakan berlalunya waktu. Ji Tian Xing berada di lantai enam pagoda dewa, menyembuhkan luka-lukanya dan berkultivasi dalam pengasingan selama dua tahun. Baru setengah bulan telah berlalu di dunia lima elemen. Dalam setengah bulan ini, situasi di negeri ilahi luo shui semakin memburuk. Jutaan heaven puniser menyerang lima negara selatan dengan sekuat tenaga. Lima kerajaan selatan memiliki musuh yang sama dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Itu adalah pembantaian sepihak. Dalam waktu lima belas hari yang singkat, kerajaan gelombang timur, Tian Wu, dan Kuali Bulan kehilangan ribuan kota. Meskipun 300 ribu pengawal ilahi yang masih hidup mati-matian berusaha menghentikan gerak maju para penghukum surga, upaya mereka tidak efektif. Sebaliknya, pengawal ilahi menderita banyak korban dan berada di ambang kehancuran. Miliaran warga negara-negara selatan berada dalam jurang penderitaan. Dalam keputusasaan, mereka berharap Dewa Luosui dapat membalikkan keadaan dan mengusir para penghukum surga. Namun, Dewa Luosui sedang dikejar oleh Jenderal Penakluk Naga dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Menurut situasi saat ini, Kekaisaran Gelombang Timur, Kuali Bulan, dan Tian Wu akan runtuh paling lama dalam waktu setengah bulan. Kehancuran bangsa ilahi Luosui sudah pasti terjadi. 2418 Tanpa disadari, 12 hari telah berlalu. Pasukan Heaven Puniser terus bergerak maju ke selatan, maju selangkah demi selangkah dengan kekuatan yang tak tertahankan. 90% wilayah Gelombang Timur dan Kerajaan Tian Wu telah jatuh. Untuk melindungi ibu kota dan menjaga martabat terakhir ke Kaisaran, ketiga Kaisar Sage telah tewas dalam pertempuran. Setelah kematian ketiga Kaisar Sage, 90% wilayah Kekaisaran telah diserang, yang pada dasarnya sama dengan dihancurkan. Ratusan juta warga sipil tewas dalam kobaran api perang, secara tragis dibantai oleh tentara Heaven Puniser. Ratusan juta warga sipil telah kehilangan rumah mereka dan melarikan diri kedua kerajaan di selatan. Mereka tahu bahwa kedua kerajaan di selatan tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi dan akan segera hancur juga. Namun, tidak ada seorang pun yang mau duduk dan menunggu kematian, dan mereka masih berpegang pada secerca harapan. Kehidupan yang buruk lebih baik daripada kematian yang baik, dan satu hari lagi pun tidak sia-sia. Situasi di Kerajaan Ilahi semakin memburuk dari hari ke hari, dan mereka berada di ambang kehancuran. Hanya dua dari sembilan kerajaan yang tersisa, dan Kerajaan Ilahi Luosui hanya ada dalam nama. Sore itu, matahari terbenam semerah darah. Di dalam perbatasan kekaisaran matahari merah, di dalam pegunungan awan merah yang membentang sejauh 50 ribu kilometer. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya biru sedingin es yang menyilaukan menembus langit, menerangi area seluas beberapa ratus kilometer. Ketenangan dunia hancur. Sosok biru sedingin es keluar dari celah di langit. Itu adalah wanita cantik dengan aura dingin dan suci. Dia mengenakan gaun biru sedingin es, dan rambut panjangnya menutupi bahunya. Dia mengenakan mahkota kristal es bertahtakan batu permata. Itu adalah dewa bela diri Luosui. Alisnya terkatuk rapat, dan ekspresinya serius. Ada rasa lelah yang mendalam di antara alisnya. Wajahnya agak pucat, dan auranya agak kacau. Jelas sekali dia terluka. Namun, ekspresinya tergesa-gesa, dan dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia berteleportasi ke depan. Dia sepertinya bersembunyi dari sesuatu. Tiba-tiba, cahaya merah darah bersinar di langit 50 kilometer di depannya. Retakan. Langit terkoyak oleh pedang berwarna merah darah, dan retakan besar muncul. Monster sebesar gunung muncul dari celah tersebut. Itu adalah monster hitam pekat yang tingginya 30 meter. Itu adalah setengah manusia, setengah binatang, dan tubuhnya ditutupi sisik naga hitam. Dua naga hitam ganas menjulur dari bahunya. Itu adalah Jenderal Penakluk Naga. Jenderal Penakluk Naga berdiri di langit dengan aura pembunuh saat dia dengan dingin menatap Luosui dan menunjukkan cibiran mengejek. Luosui, selama dua bulan penuh, kami telah menempuh perjalanan ratusan juta kilometer, dan praktis kami telah melintasi seluruh benua Senwu. Jadi bagaimana jika Anda lari sampai ke ujung bumi? Pada akhirnya, itu akan tetap jatuh ke tanganku. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Jadilah anak baik dan serahkan dirimu. Nada suara Jenderal Dragon Subduing dipenuhi dengan keyakinan dan rasa puas diri. Sepertinya dia bertekad untuk menang. Beberapa bulan yang lalu, dia bertukar pukulan dengan Luosui dan bertarung sampai mati. Saat itu, Luosui terluka parah dan melarikan diri. Bagaimanapun, kekuatannya tiga tingkat lebih tinggi dari Luosui, dan tidak ada ketegangan pada hasilnya. Hal yang sama terjadi hari ini. Hasilnya tidak akan berubah sama sekali. Luosui memandang Jenderal Dragon Subduing dengan tatapan dingin dan berkata dengan nada dingin, ada pepatah lama di ras manusia, kamu tidak bisa melakukan semua yang kamu inginkan, tetapi kamu tidak bisa mengatakan semua yang kamu inginkan. Anda begitu kejam dan keji, membantai satu miliar warga sipil dan menghancurkan seluruh negara dewa. Pernahkah Anda berpikir bahwa suatu hari, Anda akan mendapat balasan? Jenderal Dragon Subduing tertegun sejenak sebelum dia berkata sambil berpikir, meskipun saya telah mempelajari bahasa dan tulisan umat manusia untuk memahami sejarah dunia ini, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, menurut saya kata-kata Anda cukup segar dan menyegarkan. Namun menurut saya, di hadapan kekuasaan absolut, karma dan ganjaran hanyalah kata-kata kosong. Saya telah memimpin pasukan perang salib surga dan menaklukkan dunia yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang. Saya telah menghancurkan banyak sekali dunia. Jika memang ada karma dan ganjarannya, saya pasti sudah menghilang sejak lama. Bagaimana aku bisa bertahan sampai hari ini? Pada titik ini, bibirnya membentuk cibiran menghina sambil berkata dengan nada dominan, Aku tidak pernah percaya pada hantu dan dewa, karena aku adalah dewa. Saat dia berbicara, Luo Sui diam-diam mengumpulkan kekuatan suci dan mengeksekusi teknik rahasia teleportasi. Astaga! Tubuhnya memancarkan sinar biru sedingin es saat sosoknya melintas dan hampir menghilang, meninggalkan dunia ini. Namun, jenderal penakluk naga sudah bersiap. Dia juga diam-diam mengumpulkan kekuatan suci untuk mencegahnya melarikan diri. Lagi pula, dalam dua bulan terakhir, dia mengejar Luo Sui dua kali, tetapi Luo Sui selalu melarikan diri. Api naga menutupi langit. Jenderal Dragon Subduing meraum dengan marah sambil melambaikan cakarnya yang hitam pekat, mengeluarkan api berwarna merah darah yang menutupi langit dan bumi. Seketika, api berwarna merah darah yang menutupi langit menyelimuti radius seribu mil. Api berwarna merah darah mengembun menjadi sangkar besar, menyegel dunia ini. Luo Sui baru saja melarikan diri ke dimensi alternatif dan hendak melarikan diri dari area ini. Namun, sangkar api berwarna merah darah melepaskan kekuatan penekan mengerikan yang dengan paksa mendorong punggungnya. Astaga! Retakan muncul di langit saat dia terbang, diselimuti cahaya biru sedingin es, dan jatuh ke dalam sangkar api berwarna merah darah. Dunia ini telah berubah menjadi dunia darah dan api. Langit yang gelap, pegunungan yang megah, dan hutan yang rimbun semuanya telah lenyap. Hanya api merah darah tak terbatas yang tersisa di sekitar Luo Sui. Mereka melonjak seperti gelombang yang mengamuk, merusak kekuatan suci pelindungnya. Kekuatan penyegelan tak kasat mata masih menekannya, menyebabkan kekuatan sucinya melambat dan kekuatan bertarungnya melemah sebesar 30%. Adegan ini seperti pertempuran beberapa bulan lalu. Luo Sui sekali lagi berada dalam bahaya. Dia tidak ragu-ragu untuk menghunus pedang ilahi air terbalik, menebas cahaya biru sedingin es yang memenuhi langit menuju api merah darah di sekelilingnya. BAM! 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 Di tengah suara yang memekarkan telinga, cahaya pedang dan api berwarna merah darah bertabrakan, mengirimkan pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dampak kekerasannya menyebabkan api berwarna merah darah berkobar dengan hebat. Luo Sui juga terlempar ratusan mil jauhnya sebelum ditelan gelombang lain. Kaca-kaca! Perisai biru esnya langsung hancur, dan kekuatan sucinya dengan cepat terkuras abis. Api berwarna merah darah hendak menyentuh tubuhnya dan menimbulkan korosi. Pada saat kritis ini, dia membentuk seni dewa dengan kedua tangannya dan menggunakan seni dewa pelindung. Teknik hati es air yang lemah Dengan teriakan dingin, cahaya biru sedingin es melonjak dari tubuhnya dan mengembun menjadi bola cahaya berbentuk oval. Air sebiru es menari-nari di dalam bola cahaya, melepaskan kekuatan yang bisa memurnikan segalanya. Api berwarna merah darah apapun yang bersentuhan dengan bola cahaya dimurnikan dan disebarkan. Namun, di dalam sangkar selebar seribu mil, nyala api darah sepertinya tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Kekuatan bola cahaya terus-menerus terkuras, tetapi api berwarna merah darah semakin kuat. Bahkan jika Luo Sui melawan sekuat tenaga, dia tidak akan bisa bertahan lama. Luo Sui, berhentilah melawan. Semuanya sia-sia. General Dragon Subduing datang dengan gelombang api berwarna merah darah, suaranya sekeras bel. Dia mengangkat tinjunya dan mengirimkan dua bayangan kepalan tangan seukuran gunung ke arah Luo Sui. Ekspresi Luo Sui sedingin es. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia mengayunkan reverse water divine swat, mengirimkan lebih dari 300 cahaya dingin yang membentuk susunan pedang untuk memblokir bayangan tinju. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, bayangan tinju dan cahaya pedang runtuh pada saat yang bersamaan. Wajah Luo Sui menjadi pucat, dan napasnya menjadi lebih kacau. 2419. Bam! 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 Jenderal penakluk naga terus menyerang, menggunakan segala macam kekuatan ilahi. Hanya dalam kurun waktu singkat, dia telah melepaskan lebih dari 3.000 serangan. Pada saat yang sama, dia juga bisa mengendalikan blood flame cage untuk menekan Luo Sui. Luo Sui terpaksa mundur dan kelelahan dalam bertahan. Kekuatannya dengan cepat berkurang, dan luka-lukanya semakin parah. Setelah beberapa saat, mahkota ilahi miliknya telah hancur, dan rambut panjangnya tersampir di bahunya. Gaun biru esnya juga compang kemping dan berlumuran darah. Lusinan luka muncul di tubuhnya, dan darah ilahi berwarna emas pucat terus merembes keluar. Menurut situasi saat ini, kekuatan sucinya akan habis paling lama dalam seperempat jam. Saat itu, dia pasti akan jatuh ke tangan Jenderal Penakluk Naga, dan hidupnya akan dikendalikan olehnya. Situasinya sangat kritis sehingga dia hanya bisa bersaing dengan Jenderal Penakluk Naga dan mencoba yang terbaik untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, dia telah menggunakan air mata Dewi saat itu untuk menghindari bencana. Jenderal Penakluk Naga sudah bersiap dan tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan air mata Dewi. Karena itu, dia hanya bisa memikirkan cara lain untuk menciptakan peluang. Desir! 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 Dia mengeluarkan empat pedang hitam pekat dari cincin interspatialnya dan menggunakan teknik imperial Kenshin untuk mengendalikan pedang tersebut untuk menyerang Jenderal Penakluk Naga. Serangan Membelah Langit Keempat pedang dingin dan hitam pekat semuanya berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki dan melepaskan kekuatan penghancur. Jenderal Dragon Subduing tidak menganggap serius serangannya dan bisa dengan mudah menyelesaikannya. Namun, ketika dia melihat penampakan keempat pedang itu, pupil matanya mengerut, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena keempat bilahnya sangat sederhana dan kasar. Itu bukanlah senjata ilahi yang sebenarnya. Mereka adalah bagian dari kapal Perang Heaven Punising Rache yang telah disempurnakan dan dipoles menjadi pedang. Itu adalah pecahan kapal ilahi rasku. Anda benar-benar membongkar kapal ilahi ras saya. Anda bahkan dapat mengendalikannya. Jenderal Dragon Subduing secara naluriah berteriak sambil menatap Luo Sui. Dia tahu betul bahwa kapal ilahi dari ras penghukum surga sangat istimewa dan bukan artefak ilahi biasa. Itu berisi kekuatan khusus yang hanya bisa dikembangkan dan digunakan oleh ras penghukum surga. Dan sekarang, Luo Sui juga bisa mengendalikannya. Hanya ada satu pemikiran di benak Jenderal Dragon Subduing. Mungkinkah dia sudah memahami sumber kekuatan ras saya dan mempelajari metode kultivasi kami? Pemikiran ini menyebabkan Jenderal Dragon Subduing dipenuhi dengan kewaspadaan dan dia merasakan bahaya yang besar. Dia tahu bahwa Sungai Luo telah membunuh banyak kapten dan menyita banyak kapal perang. Jika dia sengaja mempelajarinya, dia mungkin bisa menggali rahasia Heaven Punisher dari beberapa kapten. Saat Jenderal Penakluk Naga dalam keadaan linglung, empat pedang yang menghancurkan surga menghantamnya. Bang 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 bang. Di tengah suara yang memekakan telinga, cahaya merah darah pelindung Jenderal Penakluk Naga dihancurkan oleh pedang panjang. Darah berceceran di mana-mana. Dampak mengerikan itu membuatnya terbang mundur, menabrak laut darah yang jaraknya ratusan mil. Dua luka muncul di tubuh kekar Jenderal Dragon Subduing. Satu luka terdapat di bahu kiri, sedangkan luka lainnya terdapat di perut kanan. Darah mengucur dari kedua luka itu. Rasa sakit yang tajam dari lukanya membuatnya sangat sadar, dan dia juga membuang rasa jijiknya. Dia buru-buru menyingkirkan pikiran kacau di kepalanya dan fokus menangani Luo Sui. Dia ingin menangkap Luo Sui dan menginterogasinya tentang situasinya. Namun, ketika dia kembali ke puncak api berwarna merah darah dan menyerang Luo Sui, dia menemukan bahwa dia telah menghilang. Ketika dia dikirim terbang dengan pedang panjang, Luo Sui telah menggunakan teknik pamungkasnya dan berubah menjadi miliaran tetesan air mata lima warna. Di bawah kendalinya, empat pedang panjang menembus api berwarna merah darah dan menusuk penghalang cahaya berwarna merah darah bersama-sama. Retakan. Sebuah lubang besar tertembus di sangkar api berwarna merah darah yang menutupi langit. Miliaran tetesan air mata lima warna segera melewati celah tersebut dan keluar dari Dragon Flame Domain. Desir! 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 Saat dia kembali ke dunia, Luo Sui merasa tekanan pada dirinya sangat berkurang. Tetesan air mata berwarna pelangi tak berujung tersebar di seluruh dunia sejauh ribuan mil dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, General Dragon Subduing mengejarnya. Dia melihat tetesan air mata lima warna yang terkubur di tanah dengan matanya sendiri. Dia tidak ragu menggunakan teknik pamungkasnya untuk menghancurkan dunia ini. Naga mengamuk membunuh langit. Dengan raungan marah, dia mengaktifkan dua naga hitam di bahunya dan melepaskan hantu naga hitam yang mencapai langit. Bang! Boom! Dua hantu naga hitam yang panjangnya ratusan mil menghantam pegunungan dan tanah. Seketika, pegunungan yang membentang ribuan mil runtuh, dan dua lubang besar seperti jurang muncul di tanah. Tanah dalam jarak lima ribu mil berubah menjadi reruntuhan, dan gunung serta hutan tidak ada lagi. Jutaan tetesan air mata lima warna yang baru saja terkubur di dalam tanah juga hancur. Suara keras mengguncang langit, dan tanah dalam jarak puluhan ribu mil bergetar. Dalam kemarahannya, General Dragon Subduing telah menghancurkan lima ribu mil dengan satu gerakan. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Namun, itu tidak ada gunanya. Air mata Dewi yang telah diubah oleh Luo Sui telah menyatu ke dalam dunia. Kecuali General Penakluk Naga dapat menghancurkan sepuluh ribu mil dengan satu gerakan, dia tidak akan bisa membunuh Luo Sui saat itu juga. Dia baru menghancurkan lima ribu mil tanah dan menghancurkan sebagian air mata Dewi. Sisa air mata Dewi telah meninggalkan area ini dan tidak dapat ditemukan. General Dragon Subduing berdiri di langit yang dipenuhi asap dan melihat kedua lubang besar di tanah. Dia sangat marah sampai wajahnya berubah. Sialan kamu, jalang, kamu benar-benar berhasil lepas dari tanganku sekali lagi. Aku bersumpah tidak akan membiarkanmu melarikan diri untuk ketiga kalinya. Lain kali aku menemukanmu, itu akan menjadi saat kematianmu. Raungannya yang menggelegar bergema di langit untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, kemarahan General Dragon Subduing meredah. Baru setelah itu dia membuka langit dan berteleportasi. Tiga hari kemudian, di bagian paling timur bangsa Dewa Luo Sui, di sebuah pulau tanpa nama di samudera langit tak berujung. Luo Sui, yang mengenakan gaun berwarna biru es, berdiri di atas karang di tepi laut. Dia tampak kelelahan, dan wajahnya kuyus saat dia melihat ke arah barat. Matanya redup dan tak bernyawa. Pada saat ini, dia terlihat lemah dan malang, dan dia tidak memiliki aura masa lalu yang mulia dan agung. Meskipun dia berhasil lolos dari serangan General Dragon Subduing. Namun, hampir setengah dari air mata Dewi yang dia ubah telah dihancurkan oleh General Penakluk Naga. Akibatnya, dia terluka parah, dan kekuatannya menurun drastis. Dia berada dalam kondisi yang sangat lemah. Bangsa Dewa Luo Sui pada akhirnya akan binasa, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun kegagalan ini hanya bersifat sementara. Saya akhirnya akan kembali untuk membalas dendam. Luo Sui memandangi lautan langit yang tak berujung dengan tatapan penuh tekad saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengeluarkan dua slip diok komunikasi dari cincin interspatialnya. Setelah merenung sejenak, dia menyusun dua pesanan dan mengirimkannya. Suara mendesing, suara mendesing. Kedua batu diok itu menghilang ke langit dengan cahaya biru es. Luo Sui juga berbalik dan pergi. Tubuhnya menyatu dengan samudera langit tak berujung yang biru dan dengan cepat menghilang. Dua hari kemudian, dua kerajaan yang tersisa dari bangsa Dewa Luo Sui mengumumkan penyerahan mereka pada saat yang bersamaan. Pasukan penghukum surga baru saja menaklukkan Kekaisaran Gelombang Timur, Kekaisaran Kualibulan, dan Kekaisaran Tianwu. Mereka beristirahat di dalam perbatasan ketiga kerajaan ini. Para elit pasukan penghukum surga sibuk menaklukkan berbagai kota, merebut sumber daya, dan menguasai wilayah. Awalnya, mereka berencana beristirahat selama setengah bulan sebelum menaklukkan dua kerajaan terakhir sekaligus. Siapa yang mengira kedua kerajaan akan mengumumkan penyerahan diri mereka bahkan sebelum mereka bisa bergerak ke selatan? Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Pasukan penghukum surga tidak perlu berperang dan telah menaklukkan seluruh negara Dewa Luo Sui. 2420 Hanya dalam beberapa hari, berita kehancuran kerajaan ilahi Luo Sui menyebar ke seluruh benua Senwu. Berbagai ras terkejut, dan dunia persilatan menjadi gempar. Perang besar-besaran ini telah berlangsung selama satu tahun penuh, dan akhirnya berakhir. Banyak orang mengira kerajaan ilahi Luo Sui tidak akan mampu menahan serangan penghukum surga dan cepat atau lambat akan hancur. Namun, ketika hari itu akhirnya tiba, rakyat jelata merasa sulit menerima hasil ini, dan hati mereka terasa berat dan sedih. Semua negara besar dan ras mulai khawatir dan waspada. Kerajaan surgawi manakah yang akan menjadi target pasukan penghukum surga selanjutnya? Atau wilayah kekuasaan atau ras manakah yang akan ditempati? Untuk sesaat, semua seniman bela diri di dunia sedang mendiskusikan masalah ini, dan setiap orang memiliki pendapat berbeda. Situasi di benua Senwu juga menjadi sangat cemas, dan semua orang gelisah. Seluruh benua diselimuti kabut tak berbentuk yang membuat semua orang sulit bernapas. Tidak ada yang tahu kapan perang berikutnya akan terjadi. Di kedalaman Gunung Dark North, di dalam Istana Dark North yang suram dan husuk. Suasana di Aula Utama terasa berat dan menyesakkan. Dewa Iblis leluhur, yang tingginya enam meter dan mengenakan jubah hitam dan memiliki tiga kepala, duduk di singgah sana di kepala Aula. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak pertempuran besar antara dia dan Ji Tian Xing. Dia terluka parah, dan tubuhnya dipenuhi luka dan lubang berdarah. Dia tampak sangat menderita. Namun, setelah kembali ke Dark North Mountain, dia memulihkan diri di Blutsea abis selama lebih dari sebulan sebelum kembali normal. Beberapa hari yang lalu, luka-lukanya telah sembuh, dan dia tampaknya memimpin situasi tersebut. Pada saat ini, Ling Suan, Batuo, dan dua orang bijak iblis baru semuanya berdiri di Aula dengan ekspresi serius. Dewa Iblis leluhur memandang Ling Suan dan bertanya dengan nada bermartabat, Ling Suan, saya meminta anda untuk mengirim pesan ke Fulong. Kapan dia setuju untuk datang dan bernegosiasi? Ling Suan menangkupkan tinjunya dan membungkuk, menjawab dengan hormat, melapor kepada Dewa Iblis leluhur, Fulong berkata bahwa dia akan tiba hari ini. Seharusnya segera. Dewa Iblis leluhur menganggup dan berkata dengan marah, Kerajaan Ilahi Luosui telah diambil alih oleh penghukum surga, dan tidak ada berita tentang Dewa bela diri Luosui. Kekuatan Heaven Punisher telah meningkat, dan mereka tidak memandang kita. Jika sikap Fulong masih sombong, maka saya harus mengambil beberapa tindakan yang diperlukan. Ling Suan buru-buru menambahkan, benar, perlombaan Heaven Punisher terlalu sombong. Mereka ingin memonopoli bangsa Ilahi Luosui dan menolak memberikan keuntungan apapun. Cara melakukan sesuatu yang mendominasi dan sombong cepat atau lambat akan membawa masalah bagi mereka. Namun, primogenitor, Anda baru saja pulih ke alam dewa. Jika Anda memiliki waktu beberapa dekade untuk pulih ke alam dewa bela diri LF9, Anda akan dapat menghancurkan klan penghukum surga dengan mudah. Batuo dan dua orang suci iblis yang baru mengangguk setuju. Ancestral Vin Celestial merasakan hal yang sama dan berkata dengan menyesal, sayang sekali waktu tidak menunggu siapapun. Jika saya bangkit kembali 30 tahun sebelumnya, seluruh dunia lima elemen akan berada di bawah kekuasaan saya. Saat ini, sebuah kapal perang gelap Gulita sepanjang 3000 meter datang dari selatan dan berhenti di atas Istana Beiming. Setelah pintu kapal perang terbuka, Jenderal Penakluk Naga yang mengenakan baju besi emas keluar. Dia melangkah ke langit dan mendarat di alun-alun Istana Beiming. Lalu, dia masuk ke aula utama. Kali ini, dia datang sendirian dan bahkan tidak membawa satupun penjaga. Para penjaga iblis yang menjaga pintu masuk aula segera memasuki aula untuk melaporkan berita tersebut. Melapor ke primogenitor, Jenderal Fulong telah tiba. Setelah melaporkan berita tersebut, penjaga itu membungkuk dan mundur. Kemudian, Jenderal Fulong melangkah ke aula dan membungkuk kepada leluhur Vin Celestial. Tuan Vin Celestial, bagaimana kabarmu? Jenderal Fulong memiliki senyum lucu di wajahnya saat dia menatap Ancestral Vin Celestial. Dia bertanya, Lord Vin Celestial, bolehkah saya tahu mengapa anda datang mencari saya? Ancestral Vin Celestial mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, sepertinya Jenderal Fulong baru saja menjatuhkan kerajaan Suci Luosui. Suasana hatimu sedang bagus. Jenderal Fulong menganggup dan berkata, itu benar. Klan saya telah menjadi tunawisma dan mengalami banyak kesulitan. Kami juga kehilangan banyak orang. Sekarang, kita akhirnya punya tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri di benua ini. Ini adalah hal yang baik dan merupakan peristiwa yang mengembirakan. Tentu saja saya senang. Sembuh. Leluhur Vin Celestial mengangkat alisnya dan berkata sambil bercanda, Jenderal Fulong, jangan lupa bahwa 10 juta prajurit di bawah komandomu semuanya adalah tawanan manusia. Jika kalian terus berperang dan membunuh, kalian tetap bisa menjaga persatuan kalian. Tetapi jika anda pulih, 10 juta tentara itu akan hancur. Ketika saatnya tiba dan anda ingin mengumpulkan lebih banyak tentara untuk menyerang kerajaan Suci lainnya, saya khawatir anda tidak akan dapat mengumpulkan begitu banyak tentara. Jenderal Fulong mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Jika itu masalahnya, Lord Vin Celestial datang menemui saya hari ini untuk membahas masalah memimpin pasukan kemedan perang. Itu benar. Ancestral Vin Celestial menganggup dan berkata, Sementara moral pasukan penakluk surga tinggi, kita dapat bergabung untuk menyerang kerajaan ilahi yang luas. Kita pasti tidak dapat dihentikan. Sebelum dia selesai berbicara, Jenderal Fulong melambaikan tangannya dan menolaknya. Tuan Vin Celestial, saya sudah mengatakannya. Setelah setahun berperang, tentara klan saya sudah kelelahan dan tidak cocok untuk melanjutkan pertempuran. Sekarang, tentaraku sedang mendistribusikan wilayah kerajaan Suci Luosui, merebut kota dan penduduk, dan menstabilkan situasi. Setelah situasi stabil, para prajurit masih harus memulihkan diri dan berkembang biak. Klanku akhirnya mendapatkan wilayah kerajaan Suci Luosui, jadi tentu saja kami harus mempertahankannya erat-erat dan tidak kehilangannya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memulihkan diri selama 10 tahun. Selama periode ini, saya tidak akan memimpin pasukan ke Medan Perang. Jawaban Jenderal Fulong jelas di luar dugaan Ancestral Vin Celestial. Dia langsung mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Jenderal Fulong. Kalau begitu, kamu menolak kerja sama ku lagi. Jenderal Fulong tersenyum dan berkata, Tuan Vin Celestial, harap tenang. Saya juga harus mempertimbangkan prajurit di bawah komando saya. Yang disebut tiga kerajaan ilahi sebenarnya sangat lemah. Kerajaan Suci Luosui adalah contoh terbaik. Jika kamu memimpin pasukan ke Medan Perang, kamu pasti bisa mengalahkan kerajaan ilahi yang luas dengan mudah. Anda tidak membutuhkan kerja sama saya sama sekali. Terlebih lagi, setelah kamu menghancurkan kerajaan ilahi yang luas, kamu akan dapat memonopoli wilayah itu dan tidak perlu membaginya secara merata denganku. Mengapa tidak? Melihat ekspresi Ancestral Vin Celestial menjadi semakin suram dan kemarahan muncul di matanya, Jenderal Fulong menambahkan, Jika Lord Vin Celestial benar-benar ingin bekerja sama, kita bisa menunggu selama sepuluh tahun. Pada saat itu, kami akan bergabung untuk menyerang kerajaan ilahi kepunahan surga dan membagi wilayah itu secara merata. Bagaimana tentang itu? Wajah leluhur Vin Celestial muram. Dia berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menatap Jenderal Fulong dari atas. Seluruh tubuhnya melonjak dengan aura iblis hitam pekat, memancarkan tekanan tak terlihat dan melepaskan aura pembunuh sedingin es. Jenderal Fulong diselimuti oleh tekanannya dan menahan aura pembunuh yang mengerikan. Namun, dia tidak bergerak sama sekali dan ekspresinya tidak berubah. Jenderal Fulong bahkan berkata dengan nada main-main, sepertinya Lord Vin Celestial sedang marah. Namun, saya sudah mengambil keputusan dan hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Jika Anda ingin membuat saya tetap tinggal, sebaiknya Anda menyerap pada pemikiran itu. Lagi pula, kamu tidak akan bisa membuatku tetap tinggal. Kamu hanya akan membawa bencana ke Gunung Dunia Bawah Utara.